Waktu itu Miss Yuni yang support, yang ngasih tiarahan, yang ngasih petunjuk, sementara saya kan dalam posisi bingung. Iya, kalau boleh tau bingung tentang apa ini? Miss ingat saya pernah datang ke kantor Koko waktu itu sama Bobo. Bobo mau ngambil saya, tapi karena dokumen saya bermasalah yang expired itu Miss. Terus saya kan sama Koko, sama itu siapa CCW ini, disupport, diarahin begini-begini, kesantai begini, seperti itu. Terus saya akhirnya, ya alhamdulillah, saya tanpa bantuan agent, saya jalan sendiri Miss. Karena pas kemarin itu saya confirm agent, dia bilang saya harus bayar dia kalau mau dibantu, seperti itu. Sementara saya kan, saya kan habis kena musibah, posisi keuangan juga gak ada lah Miss, saya gajian udah buat kebutuhan. Terus hari minggu apa itu, saya ke KJRI. Kan sebelum kesana saya pernah telpon Miss Yuni, Miss Yuni bilang kalau ditanya sama bapak di KJRI, jujur. Saya disana jujur Miss, paspor kamu expired, kenapa? Saya jujur apa adanya. Terus bapak itu bilang, kamu harus ke imigrasi dulu gitu. Terus saya dikasih selembaran kan Miss, terus saya telpon Koko sama CCW ini, minta saran. Saya kan, ya cuma sama Koko sama CCW ini, saya itu minta saran harus bagaimana. Karena saya kan gak tahu, Miss. Terus sama Koko disarankan, yaudah ikuti kata bapak KJRI, terus saya ke imigrasi. Terus ternyata disana itu saya ketemu mbak-mbaknya ya, yang berkasus sama kayak saya ya lumayan banyak, Miss. Ada yang expired 4 bulan, saya kan 3 bulan. Ada yang mau pulang, saya telpon Miss Yuni ini, cuma benar-benar saya ingin mengucapkan terima kasih sekali Miss Yuni sama Koko sama CCW ini. Itu baik banget, udah nge-support saya. Akhirnya saya, Alhamdulillah kemarin udah ambil paspor, Miss. Ya terus, terus nanti saya kan disuruh satu kali lagi ke imigrasi karena harus itu perbarui visa, untuk mindah visa kebaru, ke paspor baru. Kok itu, nanti kalau misalnya saya mengalami ini apa itu lagi, ya paling saya nyari Koko lagi. Oke. Saya itu telpon Miss Yuni itu pas waktu itu kan takut, bingung karena saya diancam, saya bisa laporin kamu, bisa penjarakan kamu. Di situ saya kan nggak ada dukungan, nggak ada tahu, saya nggak tahu. Siapa yang mau menjarain kamu? Lepas itu agent saya kan, saya telpon ngomong dengan keadaan saya, kenapa paspor nggak cepat diambil, nggak cepat diurus, nggak cepat diperbaharui. Tapi kan dia jawabannya malah, kamu malah mentingin keluarga, kamu nanti saya laporin, kamu bisa dipenjara, bisa penjarain kamu. Katanya gitu, Miss pas waktu itu. Jadi saya mau telpon agent saya sendiri itu, saya malah ketakutan sendiri. Pokoknya saya lebih fair, lebih tenang, itu ngobrol sama Koko, saya harus gimana ya Koko Thomas, saya jalannya gimana, gimana. Dan akhirnya itu Koko yang itu ngasih support saya. Sampai saya terakhir keluar dari KJRI itu Koko yang pertama kali saya telpon. Saya bilang, terima kasih Koko, akhirnya saya udah kelar ini. Ya karena supportnya Koko, berarti banget lah sama Mbak Weni itu kalau ada apa-apa. Oke, siap, siap, siap. Iya, terus saya bilang sama Mbak Weni, Mbak Weni saya lain kali mau telpon Miss Yuni, mau mengucapkan terima kasih. Karena ya mungkin orang-orang seperti saya ya, saat kebingungan nggak tahu apa ya, yang tepat ya emang ke Miss Yuni. Buat, ya buat mencari info saya harus diibaratkan buat meluruskan nasib, Miss. Siap, 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 siap. Ya, saya juga. Semoga Miss Yuni selalu sehat, selalu diberi berkah barokah ya, Miss. Terima kasih, terima kasih. Nanti saya hari Senin paling sama bos saya ke imigrasi itu buat ngurus visa yang baru. Oke, siap, siap, siap. Iya loh Miss, saya di sana itu ketemu Mbak-Mbaknya banyak loh. Yang extend karena expired 2 bulan, ada yang paspornya hilang, itu yang barengan saya malah expired 4 bulan. Sayanya 3 bulan. Ya emang rumit, Miss. Tapi kalau berani sendiri ngurus ya bisa. Oke. Ya seperti itu lah. Agen suruh bayar, Miss. Seperti itulah kenapa saya selalu bilang bahwa saya akan mencoba yang terbaik buat kalian. Saya membantu yang terbaik buat kalian. Tapi bukan 100% saya bisa membantu kalian. Iya. Bener gak, Si? Iya. Iya, maksudnya itu begini loh, Miss. Kan kita itu nggak tahu info ya. Kita harus gimana, sebaiknya gimana. Itu dengan ngobrol sama Koko. Terus yang pas waktu itu saya telpon Miss Yuni itu minta saya gimana Miss, ini saya diancam mau dipenjarakan ini. Miss Yuni bilang lihat dulu ke depannya, jalani dulu. Ternyata sekarang saya ya emang bantuan dari Miss Yuni Koko itu yang nge-support saya. Sehingga saya, diibaratkan saya jalan sendiri, tapi ada backingannya yang membuat saya berani. Nanti kalau ada apa-apa telepon Koko, katanya kayak gitu, Koko. Oke. Maksudnya supportnya itu loh Miss, berarti banget. Karena kan kalau kayak gini saya nggak tahu harus, harus minta tolong siap. Saya begini loh, Koko. Saya disuruh begini. Kan nggak tahu harus ngomong sama siapa, Miss. Sama teman-teman saya pun nggak ngerti. Siap. Ya itu bagi kalian yang mau diarahkan ya, karena banyak sekali teman-teman juga nggak mau diarahkan. Dikiranya Miss Yuni kepo lah atau apapun. Sebenarnya tujuan Miss Yuni agar kalian lebih smart lagi, lebih pinter lagi. Bukan, iya. Kalau kalau dibilang Miss Yuni itu kepo, Miss Yuni itu ikut campur urusan orang, menurut saya bukan. Karena Miss Yuni malah membeli informasi, memberi, oh begini, begini, arahannya begini, begini. Jadi akhirnya seperti yang saya rasakan kan sekarang saya udah lega, saya udah punya paspor baru. Tinggal satu langkah buat mindah ke paspor yang baru itu visa saya. Jadi saya itu benar-benar ini satu pengalaman yang berarti. Karena emang saya dari dulu ya nggak tahu harus gimana, bagaimana. Bahkan saya minta tolong ke agent saya, saya jawabannya saya digituin, malah ditakut-takutin. Aku bisa penjarain kamu loh, kalau kamu telat kayak begitu. Coba Miss, bukannya malah saya tambah takut dengan dijawab seperti itu. Ya karena memang banyak agent yang memperalap aja. Mereka membutuhkan, maaf, dalam konten ini bisnis yang nggak minta uang mana sih? Pasti bisnis itu ujung-ujungnya uang. Tapi sebesar apa uang itu daripada kepedulian itu, banyak sekali orang yang membayar uang karena ingin dipedulikan. Tapi udah bayar uang nggak dipedulikan, itulah yang paling ngenes. Benar nggak sih? Iya. Tapi kalau dipikir Miss ya, misalnya kita bayar, kita nanti juga harus jalan sendiri loh Miss. Betul, karena kamu sudah overstay. Iya, karena sampai sana itu nggak bisa diwakilkan. Tidak boleh. Nggak boleh sama imigrasi. Tidak boleh. Ada tangannya itu nggak boleh, iya. Tidak boleh. Kalau sudah OS nggak boleh. Iya. Jadi sama aja Miss, misalnya kita bayar, kita pun harus jalan sendiri. Makanya ini mengajarkan saya satu pengalaman bahwa, oh ternyata kalau kita itu tahu caranya seperti ini, kalau kita itu punya keberanian, ternyata bisa melewati masalah serumit itu. Karena itu, kamu sudah punya ilmu nih dari Miss Yuni sama Koko Thomas. Tolong ilmu itu dibagikan ke teman-temannya. Jangan pelin. Jadi, saya itu sekarang telpon Miss Yuni yang nomor satu, saya ingin berterima kasih, saya sangat bersyukur, bisa dibantu, ditolong dengan support seperti ini. Yang kedua, mungkin, saya nggak tahu ya Miss ya, di sini ada yang mengalami kurang lebih seperti saya. Seperti itu, makanya saya berbagi pengalaman ini dan hari ini pun saya sudah bisa telpon Miss Yuni, saya lega. Karena, ya Allah berarti banget Miss support-nya itu loh. Di saat saya kebingungan, di saat diantam dengan kata-kata seperti itu, kemana yang saya cari? Kemana saya telpon? Ke Miss Yuni, ke Koko. Saya, Miss Yuni itu liburan, saya kan telpon berkali-kali karena saya ingin curhat seperti ini untuk berbagi pengalaman. Tapi kata adminnya, Miss Yuni-nya lagi sibuk, itu kak belum live, nanti aja ya, kalau telpon lah, sayangnya cukup sambil kerja kan Miss ya. Missnya live, saya masih kerja. Alhamdulillah pagi ini saya sambil antar anak les, saya bisa telpon Miss Yuni. Lega banget Miss. Intinya, kamu sudah punya ilmu nih, kamu sudah punya ilmu dari Miss Yuni nih, tolong bagikan ilmu ini, jangan pelit sama ilmu, jangan merasa karena kamu pinter nanti kalau ada orang tanya sama kamu, gini aja muda, goblok kamu tuh nggak bisa, ini aja nggak bisa, jangan ya. Karena dia bertanya itu karena memang dia nggak tahu, kecuali dia sudah parah banget ya, tapi intinya adalah saat ada orang bertanya, ya jawablah semampunya, kecuali dia yang tanya, yang minta tolong itu arogan. Kalau nggak, saya biarin aja. Jadi harus lebih pinter lagi ya, sayangnya. Iya, iya Miss, saya doakan Miss Yuni selalu sehat, diberi berkah barokah, dibeli segala kelancaran dalam urusan, nanti saya kalau libur longgar, saya pasti main ke sana cari Mbak Weni sama Koko ke kantor. Oke, siap, siap. Iya, saya juga, serius Miss, saya juga udah lega, saya udah lepas dari itu, karena mati tiga bulan loh Miss paspor saya itu, dari Juli loh. Iya, nggak apa-apa tau. Baru sekarang saya bisa ngurusin. Tapi nggak apa-apa tau? Iya, dia pas diinterview, ngedek Miss. Nggak, kan masuk penjara kan saya bilang? Nggak, masuk ke itu kan Miss Yuni bilang, jangan takut dulu, lihat dulu jalannya ke depan. Saya kan udah ketakutan dulu. Ya karena saya diansam gitu, saya bisa penjarain kamu loh, saya bisa laporin kamu loh. Tuh Mbak Miss, malah takut sayang. Nggak, nggak usah takut. Menjadi smart. Iya. Kalau kamu sudah jadi pinter, ajarin teman-temanmu yang lainnya juga ya. Iya, saya insya Allah lain kali kalau ketemu Mbak-Mbak yang mungkin entah mengalami nasib sama kayak saya yang mati seperti itu, yang apa. Kalau saya tahu insya Allah saya kasih petunjuknya, oh seperti ini loh, seperti ini, seperti itu. Karena ini juga pengalaman yang berarti buat saya Miss. Saya belum pernah, dari dulu saya selalu dibantu sama agent ini kan, saya juga karena pindah majikan itu saya masuk di agent ini Miss. Oke, siap. Lain kali hati-hati milih agent. Cari koko Thomas ya. Iya, insya Allah nih. Saya kemarin tuh sama Bobo mau ke sana. Tapi karena di dokumennya saya bermasalah, Bobo nggak jadi ngambil saya. Terus saya bilang sama Bobo, Bobo ngambil cc di koko itu banyak yang baik-baik kata saya. Tapi nggak tahu Bobonya gimana karena saya juga udah nggak berani komunikasi lagi. Dia itu, apa, udah bawa kartu namanya koko. Oke, siap, siap, siap. Iya. Oke, terima kasih ya. Saya juga berterima kasih ya Miss. Lain kali silaturahmi kalau kantornya Miss sama koko. Siap, oke. Terima kasih Miss. Selamat pagi. Terima kasih. Oke, papa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Sebenarnya, apa ya, saya bingung nih mau ngomong apa. Ya, hidup itu penuh dengan perjalanan. Dan terima kasih yang sudah share, tap-tap. Halo, kenapa mbak? Halo, Kiki Miss, saya mau tanya. Saya ini...